Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Masih terkait dengan receiver Skybox A1 Plus, terkait dengan software yang dia gunakan, kali ini kita menggunakan software yang kompatibel dengan receiver ini. Namun apakah ini merupakan software yang terbaik? Nanti akan kita lihat setelah kita selesai mereviewnya. Ada pun software yang kita gunakan kali ini, kita akan masuk ke menu, kemudian kita masuk ke setting, kemudian kita pilih STB Information. Nah ini merupakan untuk software yang kita pakai saat sekarang ini, yaitu software Metric Premier. Untuk versinya merupakan versi 2 tertanggal 2 Maret 2021. Dan tidak ada upgrade yang terbarunya untuk firmware atau software yang kita gunakan ini. Jadi ini merupakan versi yang terakhirnya di saat video ini rilis. Nah untuk tampilan user interface-nya, biasa saja sih ya. Seperti yang terlihat ini merupakan tampilan dari user interface dengan menggunakan software yang kita maksud. Dan jika kita lihat dengan menekan tombol info adalah seperti ini tampilannya. Kemudian untuk software ini pun jika kita ingin mengetahui terkait dengan fitur-fitur yang dimilikinya, kita akan coba perhatikan ya. Apakah dia sudah mendukung untuk BISKE? Untuk auto BISKE belum mendukung untuk itu, kita akan coba misalnya adalah di channel CNN Indonesia. Ini masih dalam bentuk teracak dan tidak bisa ya ternyata. Kemudian walaupun ini kita tunggu berlama-lama pun tidak akan bisa, jadi ini harus dimasukkan secara manual. Nah untuk tampilan menu-nya adalah seperti yang terlihat ya, di mana di sini terdapat beberapa aplikasi streaming. Namun lagi-lagi untuk aplikasi streaming ini tidak satu pun yang bisa kita gunakan, kecuali adalah YouTube. Namun untuk YouTube-nya ini pun juga terdapat kelemahan, di mana tuh misalnya kita menggunakan fitur pencariannya itu tidak bisa. Sementara untuk yang lain-lainnya ini tidak bisa untuk kita gunakan, misalnya kita ambil adalah untuk kids. Nah ini kalau kita tunggu, maka tuh tidak bisa walaupun ini koneksi internetnya adalah aman. Jadi semuanya ini sudah saya coba kan tidak bisa. Nah untuk DLNA, fitur DLNA ini sudah kita buatkan video tersendiri, jadi kalau seandainya teman-teman membutuhkan apa itu fitur DLNA dan bagaimana cara untuk menggunakannya, silakan klik saja link yang terdapat di pojokan atas video ini, yang jelas tuh bermanfaat sekali. Nah untuk satu IP ini sudah kita coba kan juga, ternyata ini pun juga tidak jalan ya, mengakibatkan receiver-nya menjadi hang kalau seandainya ini kita pakai. Nah ini untuk satu IP ini, atau satu IP ya, atau sat IP ini sebenarnya adalah, kita tuh mempush semua, atau kita tuh mengirimkan semua channel yang terdapat pada receiver ini ke smartphone, sehingga kita bisa menonton dengan menggunakan smartphone, ataupun perangkat yang mendukung. Namun setelah kita coba kan, mengakibatkan receiver-nya hang, dan untuk channel yang ingin kita tonton pun juga tidak bisa terbuka. Nah ini merupakan beberapa aplikasi yang terdapat, ada news ya, news ini adalah jika kita ingin melihat berita-berita terbaru, berbasis konteks tentunya, sat IP juga tersedia, yang tadi ya ini adalah shortcut-nya, malah di sini juga terdapat kalender ya, jadi untuk kalender tuh bisa diperhatikan, kemudian kalkulator juga tersedia, walaupun sebenarnya fitur-fitur ini sih tidak bermanfaat sih ya. Namun untuk snack, ini adalah game-game seringan saja ya, jika lo ya mungkin bisa saja kita pakai, misalnya jika bosan dalam menonton, dan ingin mencari hiburan lain, maka tuh bisa dengan menggunakan game-game yang legendaris ini. Tidak hanya untuk snack saja, juga terdapat Tetris dan Othello. Nah kemudian untuk bagian-bagian yang lainnya sih, biasa-biasa saja juga terdapat DVB Finder, nanti DVB Finder ini, nah ini kadang-kadang barcode-nya atau QR code-nya keluar, dan kadang-kadang tidak keluar. Saya pun juga tidak paham nih, padahal kalau seandainya membutuhkan koneksi internet, koneksi internetnya adalah normal, tidak ada masalah sama sekali. Yang jelas, kalau seandainya QR code-nya muncul, teman-teman tuh tinggal men-scan saja, dan smartphone bisa dijadikan, misalnya adalah untuk melakukan tracking, asalkan terkoneksi di dalam satu jaringan wifi yang sama. Nah kemudian selanjutnya, YouTube tadi sudah ya, YouTube ini hanya menu pencariannya saja yang bermasalah, sementara kalau seandainya terkait dengan videonya tuh, sebenarnya sih tidak lancar juga sering freeze, walaupun kita tuh sudah menggunakan bandwidth dengan 50 Mbps, jadi tidak recommended sih ya, untuk aplikasi streaming maupun yang non-streamingnya, menggunakan software yang ini. Nah untuk menu installation, ada antena setup, nah isinya kurang lebih hampir sama saja, seperti pada firmware-firmware, ataupun software-software yang lain, dimana disini kita melakukan pengaturan, agar receiver ini bisa kita gunakan, ada disek 1.0, dan ada juga disek 1.1, tinggal disesuaikan saja mana yang digunakan, jika kita tuh menggunakan diseknya 4x1, cukup menggunakan disek 1.0 saja, namun jika lo lebih, maka dapat memilih tuh, menggunakan disek 1.1 maksimal adalah 16 port, seperti itu. Nah saya mengakainya sekarang ini adalah disek 4x1 saja, juga ada pengaturan modal setup, dan seterusnya. Untuk scan channel ini, itu bisa dilakukan ya, ada FTA dan beberapa pilihan yang lainnya, kemudian disini kita pilih all saja ya, untuk scan mode-nya ada satellite search, kemudian multi-sat blind scan, kemudian ada TP search, multi-TP search, blind scan. Jadi ada beberapa pilihan yang tersedia, nanti tinggal dipilih saja, disesuaikan saja ya. Nah pulihan untuk LNB frekuensi, jika kita memilih 5150, ini sudah pasti nih, kita menggunakan C-band. Namun kalau seandainya kita menggunakan frekuensi yang lain, seperti universal, ini pilihannya itu adalah untuk yang Q-band-nya. Lalu bagaimana dengan S-band, pilihan untuk S-band frekuensinya nggak ada ya, 3620 ya, kalau saya tidak salah. Nah itu tidak ada, jadi tuh kita pilih yang frekuensinya adalah untuk yang C-band saja. Yang ini aja kita pilih bisa, nggak jadi masalah. Nah jadi dalam artian, dengan menggunakan firmware yang ini pun, LNB-nya apapun bisa dipakai. Tentunya ini merupakan LNB yang lazim kita pakai, C-band, Q-band, maupun yang S-band. Nah ini terkait dengan antena setup, kemudian juga ada satellite list. Secara default, satellite list-nya ini tersedia, namun sudah saya hapus, maka di sini yang saya inputkan itu adalah yang dibutuhkan saja, yang lock di lokasi saya. Kemudian juga ada transporter list juga terdapat ya, untuk transporter list ini bisa dihapus satu per satu, jika menginginkan bisa ditambahkan juga jika juga diinginkan, dan juga dapat dihapus sekeseluruhannya, secara keseluruhan juga bisa ya, ada pilihannya di situ adalah delete all, jadi tinggal menekan tombol biru saja, maka terhapus lah semua transporter yang tersedia. Call lock juga ada factory setting, kemudian pada pilihan installation ini juga terdapat submenu patch menu, apa saja sih yang tersedia, dimana dengan menggunakan firmware atau software ini mendukung untuk BISKE, kemudian CryptoWord juga mendukung via V-Access, IRD2 juga ada, SEKA, Nagra, PowerFu juga tersedia, namun lagi-lagi ini tidak bisa secara auto, jadi harus di input secara manual, sayangnya adalah seperti itu. Sama juga seperti yang BISKE-nya, tidak ada bedanya. Kemudian di sini ada channel, channel ini sebenarnya adalah untuk manajemen channel saja, namun di sini perlu diketahui ya, untuk favorit list ini atau channel-channel favorit ini, tersedia sebanyak 8 pilihan, dan bukan 8 sih, 32 pilihan, bukan 32. Oke, jadi di sini terdapat sebanyak 16 pilihan, dimana namanya itu dapat kita rename ya, sesuai dengan keinginan kita tuh. Seperti pilihan yang pertama tuh, saya sudah ubah menjadi CH Nasional, maksudnya adalah channel nasional. Kemudian tinggal kita tambah-tambahkan saja, mana saja yang masuk ke dalam pilihan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kita masuk ke dalam TV channel list, kemudian selanjutnya kita tekan tombol favorit pada remote control, dan pilih salah satu dari list favorit yang tersedia. Semudah itu saja. Jadi pada intinya untuk pilihan menu channel ini adalah untuk manajemen channel. Kemudian selanjutnya kita masuk ke setting, nah ini di sini terdapat beberapa menu pilihan, ada language setting, untuk language setting ini pilihan bahasa Inggris pastinya ada. Nah, begitu juga dengan pilihan bahasa Indonesia-nya juga tersedia. Namun di sini saya milih bahasa Inggris saja. Dan beberapa pilihan yang lain seperti yang terlihat. Kemudian AV setting juga tersedia. Untuk resolusinya, mendukung maksimal adalah 1080p Full HD, dan paling bawah itu adalah 576i. Kemudian beberapa pilihan yang lain, dan perlu diketahui juga bahwasannya dengan menggunakan firmware ini pun, di mana pengguna juga dapat menikmati suara Dalby Audio jika lo mendukung. Dan pastikan juga untuk perangkat audio ataupun televisi yang dipakai juga mendukung ya. Nah, agar itu bisa dipakai, jangan lupa nanti untuk men-set. Untuk submenu audio out dipilih ke BS out. Nah, ini saya pilih ke LPCM out saja ya. Jadi ini tidak ada Dalby Audionya. Time setting juga bisa kita atur ya. Misalnya local time setting, nah itu juga bisa. Silahkan nanti diatur. Nah, dimana tuh perlu diketahui untuk yang waktu Jakarta tuh, untuk GMT-nya itu adalah plus 7 ya, seperti yang terlihat. Nah, kemudian ada juga slip timer, jadi kita tuh bisa juga mengatur berapa lama sih untuk receiver ini akan mati secara otomatis, sehingga tidak ya membuang-buang listrik saja atau daya listrik saja. Juga terdapat OSD setting, nah pilihannya adalah seperti yang terlihat. kemudian color setting seperti biasa dan STB information seperti yang sudah kita pilih sebelumnya. Baik, selanjutnya kita coba lihat lagi pilihan yang lain, pilihan USB ya, dan pastikan di sini nih untuk flash disk sudah dicolokkan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan colokkan dulu ya. Oke, jika belum dicolokkan maka nggak bisa kita pilih. Nah, ini sudah terpilih. Nah, maka pilihannya tuh di situ ada musik, picture, movie, record manager, USB upgrade, kemudian ada juga USB backup. Jadi, untuk upgrade filmboardnya dengan menggunakan filmboard yang sekarang ini ya, bisa juga secara offline, bisa juga secara online. Jadi, tinggal dipilih saja. Nah, yang online nanti akan kita coba lihat pastinya. Kemudian, kita coba pilih ya untuk yang movie. Yang movie ini saya kepingin lihat mendukung nggak untuk subtitle? Nah, baik, ini untuk subtitle mendukung tidak ada masalah sama sekali. Dan pastikan bahwasannya, kalau saya andainya acek, atau misalnya tidak terbaca, untuk kode text and code-nya itu pastikan di ASCII. Jadi, dipilih saja. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan coba kan misalnya terkait dengan dukungannya, yaitu untuk Hefsi, apakah mendukung dengan menggunakan software ini? Kita masuk ke Hefsi, kita coba tes ya, salah satu dari video yang sudah tersedia, ternyata unsupported. Artinya, tidak mendukung untuk Hefsi. Ya, untuk filmboard yang sekarang, bukan receiver-nya. Kalau receiver-nya sih, secara hardware mendukung untuk Hefsi, H265 bahkan untuk HVS Plus juga mendukung. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke internet. Nah, untuk internet ini, pilihan koneksi ke jaringan internet itu, ada beberapa cara. Ya, ada wireless setting di sini, di mana koneksinya nanti juga bisa dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Namun, tetap tidak mendukung dengan menggunakan USB Ethernet adapter. Ya, apalagi dengan menggunakan LAN. Karena, untuk receiver ini tidak terdapat LAN port. Ya, tidak ada di situ. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk upgrade firmware-nya juga bisa dilakukan secara online, jika tersedia. Namun, dikarenakan tuh, ya, setelah kita lihat, ternyata untuk upgrade firmware-nya ini, untuk firmware yang tersedia saat sekarang ini, masih versi yang sebelumnya. Jadi, tidak ada versi yang terbaru, masih versi 2 saja. Dan ini adalah untuk database-nya saja. Seperti itu. Kemudian juga terdapat pilihan sharing manager. Tentunya, teman-teman akan nanya, protokol apa saja sih yang didukung? Nah, protokol CCcam didukung. Kemudian, beberapa protokol lainnya, yaitu Xcam. Hanya 2 saja sih. Dan UCS ya, ada 3 saja yang didukung. Dan tetap tidak tersedia untuk MGcam sayangnya. Jadi, kalau saya ada yang bertanya, mendukung MGcam nggak? Jawabannya adalah tidak mendukung dengan menggunakan firmware ini. Nah, kemudian tentunya, kita juga ingin melihat apa sih? Apakah untuk menggunakan firmware ini sudah mendukung untuk Biskit? Tadi sudah kita jawab tuh, Biskit mendukung, namun harus dimasukkan secara manual. Sementara untuk PowerFu juga sama, juga harus dimasukkan secara manual. Namun, untuk multi-stream seperti yang terdapat di satelit ABS-2C band tidak mendukung sama sekali, dikarenakan keterbatasan hardware-nya. Tidak itu saja, untuk T2MI juga tidak mendukung dengan menggunakan firmware ini. Akan, tetapi dengan menggunakan firmware ini untuk AVS Plus itu mendukung. Tidak ada masalah sama sekali untuk AVS Plus ya. Mendukung. Baik, jika kita ambil kesimpulan, ini merupakan software yang identik untuk Skybox A1 Plus. Tidak dapat menggunakan remote originalnya, harus menggunakan remote tenaga T21-T22. Dan kalau menurut kami sih, ini merupakan firmware atau software identik yang terburuk yang pernah kita ketemui. Jadi, sebenarnya sih secara fitur juga tidak bermanfaat. Kemudian, begitu juga dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Ini merupakan salah satu dari software yang menurut kami itu tidak sangat direkomendasikan untuk Skybox A1 Plus. Ukurannya adalah 4MB. Bagi yang membutuhkan nanti, link software-nya dapat di-download di grup Facebook kita saja. Baik, demikianlah video ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.